Al-Ism Yaitu adalah setiap kata yang menunjukkan nama hewan, nama tempat, nama seseorang dan lain sebagainya Dan yang kedua adalah Al-Fi'lu Al-Fi'lu dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut sebagai kata kerja Kalau Al-Ism tadi adalah kata benda sedangkan Al-Fi'lu adalah kata kerja Sebagai contoh disini saya contohkan adalah Zahabat Kemudian Al-Harfu Macam kata yang ketiga adalah Al-Harfu Yaitu mungkin dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai sebuah partikel Yang disini adalah Fi'ala Min contohnya Kita akan bahas satu persatu Al-Ismu atau kata benda dalam bahasa Arab Al-Ismu Kullu laftin yatullu ala hayawanin au ismin au kullu jamadat Yaitu setiap kata yang menunjukkan nama hewan, nama benda, nama kota dan lain sebagainya Dan ciri-cirinya adalah yang pertama kita menemui harakat tanwin di akhir kalimat Ciri-ciri kata benda yang pertama Kemudian yang kedua adalah Ciri-ciri yang kedua adalah Diawali dengan alif dan lam Ini adalah ciri-ciri untuk kata benda Dan yang ketiga adalah menunjukkan nama orang Ataupun nama tempat Nama orang disini saya sebutkan Ahmad Atau nama tempat yaitu Jakarta Kemudian Fi'il Fi'il adalah kata kerja Kata kerja dalam bahasa Arab Ini sama seperti halnya dalam bahasa Inggris Ada yang namanya present, ada yang namanya future Namun dalam bahasa Arab kita menyebutnya ada Fi'il madhi, fi'il mudare Dan disini adalah Zahaba fi'il madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan Kata yang kejadian yang telah lampau Kemudian Yadhabu ini adalah fi'il mudare Menunjukkan keterangan waktu yang telah Yang sedang terjadi atau yang akan datang Dan yang terakhir adalah kata kerja Fi'il amr yaitu adalah kata kerja untuk perintah Ciri-ciri fi'il mudare Fi'il, ciri-ciri fi'il Yaitu setiap fi'il itu tidak bisa berharokatan win Seperti halnya isim Di akhir huruf Kemudian ciri yang kedua adalah Setiap fi'il tidak bisa diawali dengan harf Atau disini sebagai contoh fi Jadi tidak bisa kita mengatakan fi dahaba dan seterusnya Kemudian ciri yang ketiga adalah Ciri yang ketiga tidak harus menunjukkan waktu kegiatan yang sedang terjadi Kemudian al-harf Al-harf adalah kata Banyak sekali dalam bahasa Arab itu al-harf ada harf ujar Ada harf un-nasab dan sebagainya Namun al-harf ini Al-harf ini secara definisi adalah setiap kata yang tidak mungkin berdiri sendiri Kecuali dia disandarkan dengan kata yang lain Sebagai contoh fi yang artinya adalah di dalam Nah fi di dalam ini tidak bisa kita katakan sendirian Kecuali kita sandarkan dengan kata yang lain Contohnya adalah fi'il masjid Al-masjid Fi'il masjid di dalam masjid Ketika kita sudah sandarkan kata fi ke dalam kata al-masjid Di dalam masjid maka kita akan memahami makna dari kata fi itu sendiri Nah inilah macam-macam kata dalam bahasa Arab Yang pada intinya kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga Yang pertama adalah ism Setiap kata benda kita menyebutnya Kemudian yang kedua adalah fi'il Kata kerja Dan yang ketiga adalah harf atau partikel Demikian dari saya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video ini Budi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih